Belakangan ini Israel menawarkan untuk mengakhiri perang di jalur Gaza. Namun Hamas dengan tegas menolak lantaran menilai syarat yang diajukan Israel tidak masuk akal. Yakni, Israel mengajukan usulan untuk mengakhiri perang di Gaza dengan memberikan pimpinan Hamas, Yahya Simar jalan keluar yang aman. Meski demikian, sebagai imbalannya, Israel meminta pembebasan segera semua sandera yang ditawan di Gaza. Syarat lainnya adalah demilitarisasi jalur Gaza dan pembentukan kekuatan pemerintahan alternatif di wilayah tersebut. Sementara itu, keluarga para sandera menyetujui usulan Israel. Mereka meminta pemerintah untuk mendukungnya secara terbuka. Kesepakatan satu tahap yang mencakup seluruh 101 sandera merupakan keinginan semua warga negara Israel dan keluarga para sandera. Usulan tersebut memperkuat keamanan di Israel dan memungkinkan tercapainya penyelesaian regional yang komprehensif. Jekata forum sandera dan keluarga hilang dalam sebuah pernyataan. Terkini, Israel menyatakan tengah menunggu usulan baru AS untuk menjembatani perbedaan pendapat tersebut.